Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di AR Channel Gimana kabar kalian guys? Gua harap kalian baik-baik aja dan selalu sehat Amin Oke guys, di video gua kali ini Gua pengen berbagi sedikit trik dan cara ya Dan seperti biasa guys Buat kalian yang baru mambil ke channel ini Gua pengen berkeman dan bersahabat sama kalian guys Supaya kita bisa lebih mesra dan lebih akrab lagi Tak kenal sama kata saya guys Bukan begitu Cara buat kita supaya lebih deket gampang banget guys Kalian cukup klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah video ini Tenang guys, subscribe itu gratis kok Gak bayar sama sekali Karena dengan kalian subscribe bikin gua jadi lebih smart lagi buat berbagi sama kalian Dan intinya gua mohon banget dukungan dari kalian Supaya channel ini bisa terus ada dan berkembang Dan tombol lonceng yang ada di sebelah juga Jangan lupa di klik ya Supaya kalian juga gak ketinggalan setiap kali gua upload video terbaru Yang insya Allah bermanfaat Oke guys, di video gua kali ini Gua pengen berbagi trik ya Yaitu mengetahui 5 trik rahasia istimewa di whatsapp yang jarang banget orang tahu Dan kalian beruntung bisa tahu karena kalian tahu setelah menyaksikan video ini Tenang guys, di AR channel semua gak ada yang dibikin susah Gua bikin cara yang paling mudah supaya kalian gak pusing buat mempraktikannya Maka dari itu jangan sampai ada yang dilewat ya Simak videonya sampai habis biar kalian gak gagal paham juga Dan mudah-mudahan kalian bisa mempraktikannya Oke kalau gitu kita langsung aja ke tutorialnya Bismillahirrahmanirrahim Oke guys, ini dia trik atau 5 cara Ya 5 fitur lah ya 5 fitur whatsapp yang banyak orang belum tahu dan kalian meski tahu Wajib tahu Oke, pertama Cara mengirim atau cara merubah tulisan dari chat WA Maksudnya begini loh Misal kita pilih chat bunda Kita klik Atau kita ketik Misalkan AR channel Kita mau menebalkan Kalimat ini Dengan cara Klik tanda kolom bintang di ujungnya Masing-masing Nah Langsung tebel kan Oke trik yang kedua Kita gunakan Huruf miring Huruf miring Caranya Hampir sama Cuma beda simbol Guys Ini dia Kita gunakan Simbol underscore Nah Langsung miring kan Oke trik yang ketiga Kita ingin membuat garis pada tulisannya Kita gunakan simbol ini ya guys Nah Langsung miring kan Kita kirim Oke guys Fitur yang kedua Memindahkan chat dari bawah ke atas Misalkan gini guys Kalian Kita turun ke bawah ya Misalkan chat ala hariah 2017 Ini kan berada di paling bawah ya Ini termasuk chat paling penting untuk kalian Nah Kalian ingin memindahkannya ke atas Kita nggak mau dong Atau nggak mungkin dong Untuk menghapus semuanya Untuk berada Agar akhirat 2017 ini berada di atas Jadi Gini cara singkatnya Atau cara gampangnya Kita klik Chat ini Lalu Kita klik logo jarum yang ada di Kanan atas ya Ini guys Yang Ada empat Nah Sudah di atas kan Oke Cara yang ketiga Atau fitur yang ketiga Menyembunyikan obrolan Menyembunyikan obrolan itu maksudnya gini guys Kita pilih Set yang ingin kalian tuju Nah Di pojok kanan atas Samping titik tiga itu ada Tanda panah yang mengarah turun Kita langsung klik saja Nah Sudah dibawakan Ini bukan dihapus atau di blokir Tapi hanya di arsipkan Dan kalian bisa buka kapan aja kalian mau Caranya dengan mengklik arsip chat ini Nah Untuk mengembalikan chat ini seperti semula Agar berada di tempat Kayak tadi Kalian cukup klik chat ini Dan klik tanda panah atas itu Sudah kembalikan Oke Trick yang ketiga Memisukan Status snap Eh sorry Trick atau fitur yang keempat Memisukan status snap Maksudnya gini guys Di status kalian Itu ada salah satu orang yang kalian benci Bukan benci sih ya Tapi kurang Bikin seneng kalian lah Karena Karena dia itu Setiap hari Update Status Lebih dari Standar Seratus Dua ratusan lah gitu Ya walaupun gak mungkin ya Gini challenge guys Kalian pilih salah satu chat yang ingin kalian tuju Misalkan Rifqi Kalian klik Nah Disini ada batal Dan Bisukan Kalian pilih bisukan Lang kita langsung klik aja Gak ada kan Ya Ada di bawah guys Nah Ini bukan di blokir loh Cuma Di Kalian gak harus tau gitu Kalau dia tuh Update snap Kita buka Nah Untuk melihat Atau mengembalikannya Seperti semula Kalian ulangin aja Langkah kayak tadi Cukup mudah kan Oke guys Oke guys Dan selanjutnya Fitur yang kelima Yaitu Menyembunyikan foto profil Untuk apa ya kira-kira Foto profil disembunyikan Gini loh guys Jika kalian Jika kalian Khususnya Woman-woman Atau wanita-wanita Yang tidak ingin diketahui Foto profil kalian Atau Ya Privacy lah Menurut kalian Jadi ini sangat penting Gimana caranya Ini guys Kita Klik Klik Ketik bintang yang paling kiri ya Yang paling kanan atas maksudnya Klik setelan Lalu kita masuk ke akun Ini yang paling atas guys Nah Kita Masuk ke privasi Lalu kita Pilih Foto profil Yang ini guys Nah Disini ada 3 Macem Atau 3 pilihan Yang pertama Semua orang Maksudnya Semua orang disini Yang ada di kontak kalian Atau yang Gak ada di kontak kalian Atau nomor baru Jadi mereka bisa lihat Dan yang kedua Kontak saya Kontak saya ini Jadi Hanya kontak kalian aja nih Yang ada Yang bisa lihat foto profil kalian Yang di luar Yang di luar Kontak kalian Itu gak bisa buat lihatnya Buat lihat foto kalian Nah yang tidak ada Kalau yang tidak ini Baik yang di kontak kalian Atau yang Di luar kontak kalian Kalian Memang gak bisa Atau kalian benar-benar Diprivasikan lah Foto profil kalian Kalian tergantung Pilih yang mana Kalau saya kontak Kalau saya memilih kontak saya Jadi hanya kontak saya yang Bisa melihatnya Gitu guys Oke guys Gimana caranya Simpel banget kan Oke Jika ada yang kurang Paham Yang gak Mengerti Atau gak Dimengerti sama kalian Kalian bisa langsung Comment di kolom komentar Yang ada di bawah ini Dan akhirnya Gua mohon pamit Semoga tutorial kali ini Bermanfaat buat kalian guys Dan nantikan gua di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa